RKBPR adalah Rumah Kaluat dan Balai Budaya Rtusari sebuah tempat sebagai cara berpastrol baru yakni pendekatan seni dan budaya RKBPR Rumah Kaluat dan Balai Budaya tentunya sebagai tempat dimana berkumpulnya orang yang bergendak baik untuk mengembangkan masyarakat kita melalui seni dan budaya dan ini menjadi cara gereja untuk bersaudara bersama yang lain untuk membangun peradaban kasih di negara Indonesia ini 10 tahun kurang lebih RKBPR ini mulai berkiprah tentunya banyak kegiatan yang sudah dilakukan seperti hanya latihan-latihan seni tradisional maupun juga seni modern ada teater ada juga seni batik dan lain sebagainya pedalangan kerawitan dan juga tempat untuk workshop-workshop pengembangan kaum muda misalnya teater semacam itu banyak hal yang sudah dilakukan juga tentunya sebuah gelar budaya yang menjadi event tahunan Rumah Kaluat dan Balai Budaya Rtusari ini nah pengembangannya adalah kearah kerohanian itulah mengapa disebut Rumah Kaluat dan Balai Budaya ya Rumah Kaluat hendaknya kita ingat bahwa disitu ada unsur mengasingkan diri dari dunia untuk membina sebuah spiritualitas atau kerohanian nah arahnya kedepan memang kita akan mengusahakan tempat yang namanya Rumah Kaluat untuk melengkapi Balai Budaya Sesari ini agar disini juga menjadi pusat untuk mengolah kerohanian mendekatkan diri dengan Tuhan dan sifatnya lintas iman dan tentunya ini menjadi juga berkat bagi masyarakat dan juga kaum muda yang ada di sekitar kita sehingga mereka juga tertarik juga untuk mengembangkan selain seni dan budaya tetapi juga mengolah kerohanian di tempat ini pengembangan Rumah Kaluat dan Balai Budaya Sesari ini tentunya dengan berbagai macam cara ada usaha-usaha yang sudah dilakukan misalnya dengan tas kakas itu juga menyadarkan umat bahwa Rumah Kaluat dan Balai Budaya adalah tempat dimana kita berpastoral dan keterlibatan umat di dalam pengembangan Balai Budaya bisa lewat itu tetapi juga dengan cara yang lain karena disini tempat berkumpulnya para pekerja seni seniman budayawan dan orang yang bergendak baik untuk mengembangkan Rumah Kaluat itu kita akan membuat sebuah drama sinematik drama musikal musikal santu yusuf ini digagas oleh teman-teman untuk mengisi tahun yusuf tentunya ini menjadi kesempatan kita untuk menggali inspirasi kasih seorang ayah dimana setiap keluarga pasti juga menghidupi kasih kebapakan itu dengan drama musikal santu yusuf yang akan digarap dengan virtual dan sinematik ini dan sudah disiapkan dengan sangat baik oleh beberapa teman dan juga para pemerhati Balai Budaya hendaknya juga menambah nanti sarana-pasarana yang mungkin akan ditambahkan di tempat ini tentu saja secara fisik gedung atau Aula yang disebut rumah kalwat itu Mungkinkah ia telah mengkhianati aku? Mungkinkah ia telah bermain dengan laki-laki lain di belakangku? drama musikal yusuf ini dibuat untuk salah satunya dibuat untuk mengembangkan mengembangkan Balai Budaya rojo sari banyak kegiatan yang sudah kami lakukan hanya saja memang salah satu yang kami programkan untuk tahun ini adalah drama musikal yusuf ini memang butuh kerja keras butuh untuk dukungan banyak pihak dan kami berharap juga dukungan dari segenap mereka yang peduli dengan Balai Budaya dalam rangka untuk pengembangan Balai Budaya ini sendiri hendaknya ini juga menjadi pertolongan bagi kami semua tim Balai Budaya dengan drama musikal santius yusuf ini semua akan menjadi berkat bagi kami donasi yang diberikan kepada kami melalui drama musikal santius yusuf ini akan dipakai untuk pengembangan yang tadi saya katakan rumah kalwat yang menjadi cita-cita kita bersama selain Balai Budaya yang sudah ada rumah kalwat selalu terbuka untuk lintas iman kepercayaan karena kerohanian itu menjangkau siapa saja seperti halnya seni dan budaya kedekatan dengan Tuhan juga pengolahan rohani itu milik semua saja oleh karena itu tentunya rumah kalwat ini juga dipersembahkan bisa digunakan oleh semua saja yang bergenda baik yang ingin mendekatkan diri berbagi semangat atau spiritualitas bersama yang lain di tempat ini kita buka supaya tempat ini selain menjadi tempat bertumbuhnya olah seni dan budaya tapi juga menjadi tempat olah rohani bagi kalangan siapapun juga lintas iman itu pada prinsipnya drama musikal yusuf ini kami dedikasikan untuk semua pihak terutama untuk mereka yang saudara-saudara kita atau kita semua yang mengimani kristus karena dengan demikian bisa lebih menghayati siapakah yusuf itu sendiri namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa karena drama musikal ini bersifat universal nilai banyak nilai-nilai yang sifatnya universal kami juga berharap bahwa drama musikal yusuf ini dapat diakses ataupun dapat dinikmati oleh semua orang terutama untuk mereka yang yang tertarik atau peduli dengan sikap-sikap dari yusuf itu sendiri memang kami sendiri di balai budaya rejosa hari ini belum ada pengalaman untuk mengadakan satu event atau satu program yang sifatnya besar seperti drama musikal yusuf ini namun seperti dari kata pepatah Yen Wadi Ojo Wani Wani dan Yen Wani Ojo Wadi Udi itu menjadi salah satu motivasi kami juga disamping juga bahwa kami mendapat dukungan banyak pihak yang benar-benar peduli dengan balai budaya ini sehingga kami akan berusaha semaksimal mungkin sehingga sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu untuk sekalian para Bapak Ibu dan juga pemerhati balai budaya rusari melalui drama musikal santusuk ini kami mengetuk hati Bapak Ibu untuk libat di dalam penggalangan dana untuk pembangunan rumah maka lewat ini silakan mengambil inspirasi peladan satu yusuf drama musikal santusuk yang berjudul kasih ayah ini ini tayangan yang sangat baik yang sangat menarik momennya juga sangat pas ketika kita semua memasuki tahun yusuf ini jangan lupa saksikan drama musikal yusuf dan jangan lupa untuk memberikan donasi anda yang ada di sini terima kasih silakan untuk berudasi menimbangkan kasihnya kepada kami semua dan juga menonton tayangan yang akan segera hadir pada saatnya nanti terima kasih Kau berkarya Kau berkarya Kau berkarya Kau berkarya Kau berkarya Kau berkarya